TARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Halo-halo-halo, hai Gang! Main Mobile Legends emang paling seru kalau ujung-ujungnya menang ya. Kalau dikit-dikit mati atau bahkan kalah. Ah, dunia macam mau berakhir aja bawaannya. Mungkin karena itu, jadi banyak player yang menggunakan jasa joki, supaya selalu menang dan cepat naik peringkatnya. Namun, dibalik serunya kisah sukses para joki Mobile Legends, ada rahasia gelap untuk para pengguna jasanya lho. Buat kamu yang frustasi karena kalah terus dan mulai tergiur untuk menggunakan jasa joki, coba tonton video berikut ini dulu ya, biar nggak salah langkah. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dong buat yang belum. Pertama, mainnya kaku. Akibat fatal yang pasti banget dialami oleh player yang terbiasa menggunakan joki adalah kaku mainnya. Tuh kan, lihat Gang! Baru mengambil HP aja, udah kaku gerakannya. Gimana pas gamenya dimulai? Bisa-bisa nggak ngerti harus lari kemana, nyerang apa, pake skill yang mana. Aduh! Fakta berikutnya yang sering banget dialami para player pengguna pemeran pengganti, adalah menuai bullion dari sesama player. Buruan, keles, itu jagain towernya. Kok lo kabur-kaburan sih? Kok lo mati lagi sih? Ya ampun. Sampai banget ini internetnya. Duh, lu bisa main nggak sih? Ya kan, gue jadi mati. Ya elah, ya udahlah. Udah kalah. Kalah mulu. Ah udahlah, males gue main sama lo lagi. Hati-hati ya buat kamu yang langsung melejit setelah pake joki. Nah, biar nggak malu sama temen, biasanya nih kamu pasti main sendiri buat berusaha ningkatin rank lagi. Ya, tapi kalau mengingat kebiasaan kamu pake joki, nggak heran deh kalau kamu bakalan kalah terus dan bahkan turun level. Akibat selanjutnya yang bisa kamu alami kalau pake joki adalah kehilangan akun. Ini bisa terjadi karena kamu sudah berbagi akses dengan si joki. Eh, kurang satu lagi sih, Valen ya? Eh, nggak nggak, ayo. Ayo, udah mulai kontes. Udah mulai mulai kontes, nih. Bentar ya, bentar ya. Gue masuk dulu nih. Gue yang invite ya. Eh, lo nggak bisa login sih? Kena, bentar ya. Eh, itu biasanya nggak bisa kayak gini sih. Passwordnya lo kasih ke orang ya. Enggak, gue cuma kasih ke Dallan lo sih. Dallan siapa? Dallan. Dallan, nah itu si itu. Si siapa? Siapa? Cep-cepan lo. Dallan siapa? Joki gue. Joki? Jadi selama ini lo main Mobile Legends sampai Legend itu joki? Ya kan gue nggak mau ketinggalan dari kalian. Ya ampun, tinggal ngomong doang. Kita ajarin. Eh, yaudahlah nggak usah temenan lagi. Udah, lo urus kamera tuh. Sana, sana. Itu. Dan yang terakhir banget udah pasti terjadi sih. Kecuali kamu anak suatan. Victory! Yeay, mantap. Naik lagi bintang gue. Laper. Makan yuk. Eh, bisa nih makan stick yuk. Gue juga lagi pengen. Gue udah ajak dong. Ngapain ngajakin lo? Ikut, gue mau ikut. Iya, yaudah ikut-ikut aja. Biar sendiri tapi. Bayar. Ih, iya deh. Orang gue juga belum gajian. Gue nggak ada dikit lagi. Eh, kenapa? Abis bayarin joki. Salah sendiri. Salah sendiri. Salah sendiri lo pake jatuh. Tuh, lo lo minta Kang Epi. Tuh, tuh, tuh. Kang Epi kan ini sih? Uang banyak banget. Dari mana? Ini biasa lah. Abis ngejokiin bocah noob. Ini dong ko Epi. Yaelah. Kalian semua siap-siap nih ya. Gue kasih nih semua nih. Iya. Uang. Uang. Yes. selamat menikmati